Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Shinobil F2 Oke teman-teman, kita masih ke Shinobil F2, kita gak out dulu untuk minggu ini Sebenarnya besok gue mau ngebuat untuk animo fighting simulator gitu Kalian udah pada ngomong ya, bang AFS update, bang AFS update, oke Tenang, besok sih, besok sih, besok akan gue cover semua ya Yang baru paling cuma mata syaringan doang, kan mata-mata, kekuatan mata lah pokoknya intinya ya Bloodline lah, oke Dan ada satu sword style baru sih nanti, besok gue bahas deh ya Tapi game ini juga ada update teman-teman, dan update itu lumayan apa ya, penting gitu ya Jadi disini tuh ada yang baru, namanya rank up teman-teman Jadi dia tuh bukan nambahin level kalian, tapi dia tuh kayak rebirth Kayak kalau kalian main Jojo Block, nah rebirth ya, mirip banget Jadi kalian ngomong aja ke dia nih, di setiap kota pasti ada sih Di setiap village tuh pasti ada ininya ya, ini Hokage-nya nih ya Kalian ngomong aja, dan rank kalian akan ditambahin cuy Coba kita langsung aja ya Eh tunggu, 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 tunggu Sebelum itu, sebelum itu teman-teman gue akan showcase ke kalian Uzumaki dulu ya, Uzumaki Clan, karena gue mau ngeriroll lagi nih si Uzumaki Clan Jadi ya daripada ngeri showcase ke kalian kan sayang kan kita showcase dulu deh ya Uzumaki Clan, sedikit banget sih sebenarnya si Uzumaki Clan ini Gue kira ini bagus gitu ya, karena dia cukup langka cuy Nih ya kalian liat nih, kelangkaannya Uzumaki Clan itu Nah, 1,81 Cukup langka dong, langka banget dong Langka lah, istilahnya langka lah Walaupun nggak 1% sih gue tau Cukup langka lah, tapi skillnya biasa aja sih menurut gue Kita langsung coba aja deh ya Oke, ada nih boss nih, boss Naruto, let's go Kita akan langsung showcase-in Uzumaki ya Oke teman-teman, jadi kita langsung pakai modenya dulu ya Kita liat apakah modenya bisa nambah modenya apa enggak Sama seperti Rinnegan ya Ini mode pertama Mode kedua Oh, tidak ada mode lagi, oke Sudah nggak ada mode lagi ya, cuma 1 mode doang Oke, oke, oke Aduh, santu, 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 santu Oh, tidak Naruto yang ngamuk Oke Gue pasikan lagi Z2, nggak ada Z3, nggak ada Oke, berarti cuma 1 mode doang ya Untuk Uzumaki ya Chain kayak gini doang nih Dan ini kayaknya kayak kagir ya Kalau kita pukul ada damage-nya, kita coba ya Ntar dulu Naruto, sabar, buset Waduh, tiba-tiba jadi banyak gitu kan Wah, ribut Wah, ribut Rusuh Tidak Kabur Oke Oh, ada ya Ada damage-nya teman-teman ya, kalian lihat tuh Dia tuh mukul aja, ada damage-nya tuh Sama kayak si Ketsurugan kemarin ya Yang kayak ada kagunenya Mirip-mirip sih Cuma kagunenya damage-nya lebih gede 5 ribuan, ini kecil banget Cuma 3 ribu tuh ya Oke lah, oke lah, buset Santai aja, buset siapa itu anjir Yang PC-nya dateng dong Nyerang gua, lu kalo gak kuat jangan ngelawan co Tolong Tolong Oke, asyik dibantuin gua lo Naruto Kita langsung ke skill pertama ya Namanya adalah Sealing Chain Jutsu Ini harusnya nge-stone sih Cuma gua gak tau ya apakah Dia jadi gak bisa pake skill atau apa-apa Soalnya kan Kalo Chain-nya Uzumaki Sebenernya kan dia Apa, kayak Bikin kalian gak bisa pake jutsu kan I need this Oke I need this apa Buset ya, ini Naruto Ribut-ribut anjir Yang punya Ujumaki dateng dong Gua heren kenapa di Naruto Di Naruto-nya dia gak bisa pake skill Ujumaki ya Harusnya dia bisa loh Padahal sama Ujumaki gitu kan Aduh, apa Aduh Apa gara-gara dia ini apa Punya Jinchuriki gitu Gak bisa ya Kita coba ya Sealing Chain Jutsu Jadi kayak gitu tuh ya Damagenya lumayan gede 10 ribuan temen-temen ya Soalnya ini busetnya juga gak gede-gede banget sih Busetnya Uzumaki ini gak gede-gede banget ya Kalian liat tuh di kanan Busetnya tuh gak gede-gede banget Kecil kalo lo bilang mah Dibandingin sama Rinnegan ya jauh banget lah Sekarang kita Oh shit man Kita akan skill kedua Namanya apa gue gak tau Kita coba aja lah ya B Oh oke Oh sakit banget loh Sakit banget loh Oke Busetnya orang gak pendah Bantuin gue co Nah bantuin gue ya Bantuin gue co Sealing Jutsu Tuh udah gue Udah gue seal Ya ampun dia mati lagi anjir Tidak Akan gue bawa dia ke kota Supaya rusuh di kota ya Bantu aku Oke Aman gue Gue aman oke Namanya apa tadi skill kedua Blitz Chain Oke ini tuh kayak Apa Bradet gitu ya Buset terus banget anjir Wood Kayak gitu ya Cukup panjang jarak ya Damagenya juga lumayan lah Not bad lah Naruto itu siapa anjir Hokage nya anjir Hokage nya keluar untuk melawan Naruto Eh tapi temen-temen aneh deh Kalo gue pake skill pertama Yang apa Yang chain ini Sealing chain ya Itu skill terakhirnya Yang Terakhir Seal Trap Itu dia Jadi cooldown juga Kalian perhatiin ya Kalo gue pake skill yang Pertama Sealing chain Skill terakhirnya tuh Ikut kena cooldown juga Nih kalian liat ya Kalo gue pake Sealing jutsu Yang Yang N nya dia Akan kena cooldown juga Apa sih ini orang Sealing jutsu Nah iya kan Yang skill ketiganya dia Ikutan cooldown kan temen-temen Gak tau deh Itu bak atau apa ya Atau Gak tau lah Sedikit aneh nih Sedikit aneh Kita coba ke skill terakhir deh Uh Sealing trap ya Namanya ya Dan dia akan nge-trap siapapun Yang masuk ke dalam lingkaran ini Dia akan kena Kena inilah Misalnya Kenapa tuh Kena Kena chain jutsu lah Oh Mungkin gara-gara itu kali ya Jadi kalo misalnya Kita pake yang skill pertamanya Skill ketiganya Dia akan ikut cooldown Karena sama-sama Sealing chat jutsu sebenernya Cuman Yang ketiga ini Dia lebih banyak aja gitu ya Karena dia bisa bikin Area gitu ya Soalnya temen-temen Kalo berisik ya Soalnya lagi ada pengerjaan konstruksi Di rumah gue lagi renovasi Jadi ya begitulah suaranya ya Kita coba lagi Sealing trap Mantap Nah tuh kayak gitu ya Dia jadi akan kena trap juga tuh Semuanya sih yang ada dalam sini Damagenya sih Gue gak tau gak keliatan ya Damagenya berapa Udah gitu doang sih Udah gitu doang Sesimpel itu cuy Memang ya Oke sekarang kita akan coba rank up ya Eh by the way Ada ini baru cuy Bentar-bentar Gue mau kasih Mau kasih tau Ke kalian sebelum gue rank up ya Ada kekuatan-kekuatan baru Keke gengkai baru ya Yaitu adalah Black Lightning Nah ada Black Lightning Sama Clay Ini ada yang baru-baru di Di bawah nih kalian liat nih Ini ini baru-baru nih Ntar nih gue gak tau ini apa nih Ada search of the six path dong anjir Oh ini gue tungguin banget sih pasti Gue tungguin banget nih anjir gue Akal simpen nih ya Jadi ada dua ini baru nih Dua apa Ada dua kek gengnya baru Yaitu adalah Black Lightning Sama Clay Clay ini deh darah Black Lightning tuh punyanya si Darwi kalau gak salah Kalau gak salah Kalau gak salah Darwi deh Kalau misalnya gue salah Tolongnya betulin ya Udah itu doang sih Gak ada lagi yang baru Sama ada jurus baru sih Pika Bu Mana Pika Bu Itu itu gila banget sih Lihat nih rednya ya Ini Pika Bu nih Rednya cuy Kalian liat rednya cuy 1.6.9 Ini meme sih Ini meme gue yakin meme sih Ini gak mungkin Gak mungkin beneran gitu Soalnya 1.6.9 Anjir Ini bahkan lebih langka Daripada Golden Kusanagi gue anjir Golden Kusanagi versi 2 tuh 1.60 loh temen-temen Ini lebih langka lagi anjir Gila bener-bener Oke teman-teman Kita langsung aja kali ya Kita akan reset dulu ya Siapa tau dapet nih Uzumaki gue Gue ganti ya Please Langsung dapet kek Uji keberuntungan ya Dapet apa kek Sari kan Biah kukan boleh Apa kek Ini akan gue skip temen-temen ya Jadi ntar langsung aja Ke tempat Black Lightning Explosion Ya udah ntar Gampang ya Sekali lagi Abis itu baru kita keren up ya Karena gue pengen banget Ngedapetin Pengen dapetin Darwi cuy Yang di Black Lightning Keren banget anjir Beli Lightning ini Kalo gak beli Lightning Inilah Si siapa Yang Clay Clay juga lumayan bagus ya Mana Kayak gengkai gue Dapet apa gue Apa ini Boil Gak tau spin aja Mood Dapetnya mood Udah cukup ya Gak apaan ntar aja Sekarang kita Ini dulu temen-temen ya Kita akan rank up dulu Oke temen-temen Jadi kita akan coba Untuk rank up temen-temen ya Jadi yang perlu Yang perlu kalian ketahui Pertama kali Cara untuk rank up itu Kalian harus minimal Level seribu temen-temen Minimal level seribu ya Jadi kalian harus Mentok dulu Sama kayak Ini sih Jojo Blok sih Jadi kalian mesti mentok dulu Baru kalian bisa Ini ya Baru bisa revert istilahnya ya Ini kalo kalian liat di atas tuh Kanan atas Itu ada F0 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 kan Dan ada D1 Kalo kalian perhatiin tuh Ada D1 ya Nih 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 Ada D1 Tuh D1 D1 Nah ini semua dia udah prestige nih Istilahnya dia udah Udah ngulang lagi Udah revert Jadi kita masih F0 Karena kita belum revert cuy Cara untuk revert Kalian ngomong ke dia nih Ke Hokage Kayaknya di setiap kota ada sih Cuman kalo Lebih gampangnya Kalian ke Konoh aja lah Lebih gampang Di sebelah Hokage pas nih Kita ngomong langsung Di wish to rank up Yes saya mau Nah kita akan dapet Hadiah cuy Setiap kali kita naik kelas ya Jadi saya kita Dapet hadiah Setiap kali kita ngerang up gitu Dapet apa ya Nih ya Rank kita akan naik YD1 Dan kita akan dapet 20 spins temen-temen Lumayan banget anjir Jadi kalian dapet 20 spins Secara cuma-cuma Hanya dengan rank up cuy ya Acep Uh Status kita Akan bertambah Jadi 5200 Lalu abis itu Kita akan mulai dari 1000 poin ya Jadi lumayan tuh 1000 poin Kalian bisa pake buat apaan aja ya Kita langsung aja acep Your level will reset Tapi kita akan Menyimpan apapun Yang udah kita unlock ya Iya lah Masa ngulang lagi kan gitu Apa yang kita unlock Wah Pensi gue Sumpah Acep Langsung aja ya Ini optional doang sih Kalo kalian pengen Lebih kuat lagi Ya kalian rank up Tapi kalo kalian gak mau rank up juga Sebenernya gak apa-apa temen-temen Karena ini game gak perlu kompetitif ya Gak perlu kompetitif gitu Kecuali kalian main story Soalnya di story ada kayak Tunin exam gitu-gitu Soalnya gue belum bisa sih story Coba gue bisa main story Wah pasti seru sih Acep Oke kita akan naik ke D1 Oke kita akan naik ke D1 Udah udah naik ya Level kita cuy Level 1 lagi Kocak Oke oke Level kita level 1 lagi ya Kita lihat apakah item kita hilang Enggak ya Semua item masih ada ya Aman ya Oke aman cuy Ninjutsu kita semua aman ya Aman cuy Ini bisa kita pake kah langsung Kita pake taijutsu aja kalo gitu ya Oh gak bisa cuy Oh iya Taijutsunya Oke Satus taijutsunya ya Kalo gitu kita naikin dulu nih Kita punya 1000 point kan Kita akan naikin Taijutsu dulu Kita naikin 300 aja mungkin 295 ya Biar jadi 300 Nah Kita akan naikin Darah juga 300 295 juga Kita butuh darah Kita butuh cakra abis itu ya Kita butuh cakra 100 96 lah 96 Biar 100 Samaan ini jutsunya sisanya 314 Oke Udah cukup ya Apakah kita udah bisa pake Taijutsu Oke bisa kita pake taijutsu ya Primary lotus T aja bisa gak sih Oh bisa Yang terakhir nih Yang gak bisa nih ya Jurusnya Kakashi nih Paling gue pengen kasih datang ke kalian nih Jurusnya Kakashi Oh bisa Bisa jurusnya Kakashi Kita pake Naga 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 Sama yang terakhir itu Jutsu untuk Kagebunshin Kagebunshin Nah mantap Oke kayaknya kita pake Ini aja lah ya Rinnegan aja lah ya Oke temen-temen Ini dia Kita udah balik lagi ke level 1 Jadi itu dia Cara untuk rank up temen-temen ya Jadi setiap kali kalian mau itu Rebirth Atau prestige Itu kalian mesti level 1000 Kita coba lagi deh Apakah kita bisa Apa kita coba Apa kita bisa apa enggak Harusnya gak bisa sih Harusnya harus level 1000 dong Do you wish to rank up Oh Acep Oke Apakah bisa Unit level 1000 Oke gak mungkin lah ya Gak mungkin gitu Kalian level 1 bisa Prestige terusan gitu Gak mungkin ya Kalau enggak semua udah S kali Kalau gak salah ranknya MPS sih temen-temen Kalian bisa cek di Discordnya aja ya Oke Sekarang kita akan coba Untuk ngedapetin Yang namanya Clay Atau Black Lightning ya Semoga aja dapet Oh iya by the way Yang Forest of Death udah dibenerin ya Ntar gue akan masukin lagi ke Discord Untuk private server Jadi kalian tungguin aja Di Discord gue ya Oh iya temen-temen Ada beberapa kode baru Nih gue kasihan kode barunya ya Nih Nih kode baru semua Kalian tinggal pake aja Oke lumayan tuh Dapet Dapet reset lagi temen-temen Dapet reset ya Jadi kalian Dapet 75 roba gratis gitu Tapi kalau kalian Mau simpen Sebenernya boleh juga sih Soalnya takutnya nanti Pas kalian Rebirth Itu kan Kereset tuh Terus kalian misalnya Salah Salah masukin status Kalian bisa pake tuh kodenya ya Tapi kalau kalian mau langsung pake Juga gak apa-apa Soalnya gue langsung pake sih Soalnya takutnya Dia Expire-nya cepet gitu Soalnya game tuh Cepet buat expire ya temen-temen Untuk kode ya Masalah kode dia Cepet buat expire Jadi gue saran kalian Mendingnya cepet langsung dipake sih Oke let's go Kita ganti gengkai kita Apakah kita akan mendapatkan Klee lagi Apakah kita akan beruntung lagi Ini cara gue untuk Apa ya Mencoba untuk beruntung gitu ya Sambil gue rekam gitu kan Nge-spin ya Gue punya 243 spin cu Ini masih banyak banget sih Please dapet Senju Klee Klee Biar gue kan Wheel ini Oke oke Santuy 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 Kita liat lagi Kita dapat sekarang ya Kalau Bisa ringan Please Lagi ya Lagi 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 Sampai 200 deh Akan gue cepetin Oke Gue cepetin nih Klee 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 1,33 Oke Langka Ternyata Langka ya Dapatnya Dapatnya Murtu lagi Oke Gak apa-apa Cukup langka sih 1,33 Gua akuin aja Cukup langka Semoga aja Dapat deh ya Masa kita bisa dapet Rinegen Masa kita gak dapet sih Yang cuma 1,33 Gitu kan Atau gak Paling gak Apakah Black Lightning Cuma 2% kan Black Lightning juga lumayan bagus kok Ini kalian udah bisa skip sih Videonya Kalau kalian mau Gak usah tonton lagi Juga gak apa-apa ya Cuman kalau kalian mau lihat Berapa Seberuntungnya gue Kita 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 Abisin aja nih Sampai 200 Kita Abisin 30an sekitar Mungkin sekitar 30an kali ya Apakah kita Dapat Dalam 30 spin doang Teman-teman Gue gak yakin Tapi Rinegen Dapat gitu kan 40 spin Yang ini gak dapet sih Rinegen Itu 1% Bia Hugan Bia Hugan Clay Explosion Lanjir No No Stop Stop Tolong Clay Bia Hugan Bia Hugan Ini kalian mesti Rada hati-hati Teman-teman ya Karena Explosion Nih Sama Clay Itu di lambangnya mirip-mirip Nih Clay begini Sedangkan explosion Begitu Mirip Mirip-mirip Jadi kalian mesti Hati-hati sih Takutnya ntar Udah dapet Clay Eh kalian spin lagi kan Sayang kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Bia berikutnya berikutnya memang Terimakasih ini memang ya, memang nih game. Busu bisnisnya tuh disitu, gue tuh di spin ini. Orang kalau mau spin bayang kan, bukan. Gue tuh disitu, gue tuh cepat banget ya. Gue dapet gold dust. Gold dust tuh langka gak sih? Gold dust, gold dust. Gold dust 1,66. Oke, oke. Cukup langka ternyata. Yaudah, kalau gitu, spin lagi. Cukup langka sih, tapi gak mau, udah amat gue spin lagi. Gak mau gue, gue berdapatin yang bagus gitu kan. Gak mau, 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 gak mau. Clay, aduh mudah ini. Oke, temen-temen, karena kita gak dapet-dapet. Dan gue udah ngabisin hampir berapa tadi, 40 spin-an lah ya. Dan kita gak dapet apa-apa, kayaknya. Kayaknya, crystal tuh ya kan gak dapet apa-apa kan. Oke, kayaknya video ini akan gue akhirin sampai disini aja. Thank you banget udah nonton. Itu aja untuk update dari Shinobil F2 ini. Kalau misalnya gue ada yang salah, tolong dikasih tau di komen. Kalau misalnya yang kurang juga, tolong kasih tau di komen, oke. Besok kita akan AFS ya, temen-temen ya. Kita akan bahas update-an dari Animal Fighting Simulator. Jadi kalau kalian minta bang, kapan AFS? Besok, oke. Santuy, besok. Gue yakin besok, tenang. Oke, temen-temen, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian. Supaya channel kita semenperkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. , yaa, 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 yaa.